Paling penting harga diri hari sepuluh Kalau kalian gak bisa bersatu antara aku dan Farah Lebih baik kalian berpisah Alhamdulillah, semua udah beres Belum Lala, kamu gak kepikin main ke mall atau kemana gitu? Pengen sih, tapi ala gak ada duit Wih, lumayan nih satu seribu Makasih Pak Pram Malah jalan dulu, Assalamualaikum Asyik Waalaikumsalam Jangan salam seribu Sering-sering gak Pak? Bapak mau bicara sama kalian berdua Silahkan duduk Pak Ini apa-apaan sih, Riz? Ini semua salah, Ibu Haris malu, Bu Malu Kok jadi Ibu yang disalahin? Iya, Ibu yang salah Ibu kan yang maksa Haris buat buru-buru lamar parah Padahal Haris udah ingetin Ibu Terus sekarang liat, Bu Semuanya berantakan, Bu Haris malu Malu, Bu Maafin Ibu ya, nak Ibu cuma kepingin kamu bahagia Bahagia, Maafin Ibu Haris tahu, Bu Ibu pengen bikin Haris tuh bahagia Tapi gak kayak gitu, Bu Caranya, Bu Semua udah terjadi, Nak Sekarang kita harus bisa mencoba Menghadapinya berdua Cincin kamu, Mad Sudah Haris buang, Bu Kamu buang? Riz Itu cincin Sepuluh gram Harganya sepuluh juta Ya, Ong Haris Haris kesal, Bu Haris malu Kamu sekarang bukan cuma malu Kamu juga udah rugi Sepuluh juta kamu buang begitu aja Haris gak peduli, Bu Haris gak peduli rugi sepuluh juta Paling penting harga diri Haris, Bu Bang Ajat, Garcet amat nih Udah mau dagang aja Ya, namanya juga usaha, Nay Padahal apaan sih Lu kayak mau malakin gue, lu malangin Hehehe, Bang Ajat, mana janjinya? Hah? Janji apaan? Kan Bang Ajat janji ke Naya Kalau Naya berhasil gagalin lamaran hari sama Farah Bang Ajat mau kasih reward ke Naya Buat deket dan jalan sama Mas Pandu Bang Ajat, jalan gaslighting deh Iya, iya, gue juga ingat Nanti gue hubungi dulu si Pandu Habis itu gue WA lu ya Kapan? Ya nanti Nanti kapan? Hei Hari ini Nanti gue kabarin sebelum Issa Auuu Susit banget sih bestiku ini Terima kasih besti Ganteng banget sih Manis banget Kayak biang gula Yang lala kali Hehehe Buter dong Iya, liat muka lo Puyang gue Hehehe Terima kasih Lalu cabut dulu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semangat dagangnya Gara mas Pandu Ini yang Bapak maksud Jangan suka nutupin kebohongan dengan kebohongan Maaf pak Ini semua bukan kemauan kita Mau sampai kapan kalian seperti ini? Kalian harus tentukan Apa begini terus Seperti main petak umpet Dengan konsekuensi kalian tidak bisa bersama Atau pilih diselesaikan Supaya bisa sama-sama hidup tentera Tidak bisa jawab Payah kamu Bapak pulang dulu Silahkan terusin bingungnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sumpah deh Hari aku bingung banget Mas Kok tiba-tiba ada voice out Naya sih? Jadi gini Awalnya aku minta tolong sama Ajat Untuk cari cara Supaya bisa gagalin lamarannya Haris Terus Ajat ngasih cara yang beresiko Dengan melibatkan Ma Naya Lahirlah Sandiwara yang kita lihat sama-sama tadi Tapi Alhamdulillah kan Lamarannya bisa gagal Terus resikonya apa yang didapat Dari jalan keluar yang Ajat kasih? Ya Di dunia ini gak ada yang gratis Ajat ngasih cara tapi dengan syarat Syaratnya Aku Aku harus ngasih kesempatan kemana Yang untuk deket dan jalan sama aku Kok kamu setuju sih Sama caranya si Ajat? Ya Abisnya gak ada cara lain Emangnya kamu punya cara? Apa? Ya Bawa lari aku kek Dari sini Siapa sih Indi? Halo? Siapa nih? Halo Saya Sani Pak Dari Partai Demam Ini benar dengan RT Wawan Ya Betul Habis bubuk? Abis bubuk Toruk lo Saya cuma mau kasih tau Kalau Bapak ketua di BC Partai Demam Mau kunjungan kerja ke kampung ini Oke Iya kapan? Iya kapan? Men putus aja Kentang amat infonya Oh Kunjungan kerjanya besok Oke Tidak Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.